Oke, untuk Bu Listuti, dia merasa Yuwan ini matanya minus karena kalau lihat jauh matanya sering dikecilkan gitu. Tapi saya sulit bawa ke dokter mata, apa ada cara lain untuk tahu minusnya? Jawabannya saat ini belum ada, Bu. Makanya kita tadi melakukan uji coba, kita coba lihat karena kebetulan di mata hati kita punya berbagai macam anak, ada yang sudah mengerti, ada yang belum, ada yang verbal, ada yang belum. Nah, kita coba eksperimen. Akhirnya kesempatan kita, kita tidak bisa. Lalu hari ini saya sudah dapat informasi tadi, saya akan tanya ke dokter mata kenalan saya itu, kalau yang dia bukan spesialis dokter bayi anak itu, bisa nggak dihamperiksa untuk bayi anak? Jawabannya pasti bisa, kalau anaknya normal. Kalau sekarang anaknya dianggap berkebutuhan khusus, dia bisa nggak? Itu yang mau saya tanyakan besok. Jadi, terus terang kita belum ketemu caranya untuk memeriksa. Apalagi sampai tahu pasti, ini ukurannya minus tiga, nggak tahu kita. Gimana caranya kita mau ngecek? Ya, memang dari kita yang tadi itu cuma tahu ini kayaknya suspek. Tanya ada masalah, penglihatannya bermasalah. Ini dari info dari Bu Feni lagi, kalau ke dokter ini selalu ditetes obat mata, dan dites retina seperti alat tembak. Itu ada dua yang saya ingat ya. Nomor satu, dia itu kalau nanti dicurigai kemungkinan ada tekanan intrakranial yang tinggi, atau tekanan bola mata tinggi, itu ada terjadi resikonya glokoma. Nah, itu biasanya ditetes, ya matanya ditetes. Kemudian ditetes sekali lagi, itu yang lain lagi, itu dikasih atropin. Itu untuk melebarkan pupil. Pupil itu yang bagian mata yang bisa mengembang, mengecil. Kalau kena matahari, panas, dia mengecil. Kalau gelap, dia mengembang. Itu untuk mengembangkan supaya maksimal. Nah, nanti biasanya lalu difoto. Dengan difoto itu kita akan lihat matanya anak ini simetri atau tidak simetri. Untuk melihat resiko terjadinya juli. Itu gambaran sepintas ya yang saya belajar bertahun-tahun yang lalu dari dokter ini. Karena anak saya dikerjakan seperti itu. Terus kesimpulannya mata males. Oke, ini dari Bunur Hikmah, Pangkep Sulsel. Anak saya matanya katarak sejak lahir. Dan mata kanannya sudah dioperasi tinggal mata kiri yang belum dioperasi. Maksudnya, apa ini Bunur? Tidak, anaknya punya katarak. Katarak itu kan gangguan pelihatan yang lensanya keruh. Cara ngatasinya nanti, nomor satu, lensanya diganti. Jadi ada yang di sistem implan. Jadi lensanya, kalau itu disedot, terus diganti cairan baru, dipasang di dalam, diganti lensa. Atau kalau nggak mau pakai itu, pakai kacamata. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya, orang-orang yang katarak setelah operasi itu, yang kacamatanya kayak pantat botol itu. Tebel banget, yang kayak kaca susu gitu ya modulnya. Tapi kalau zaman sekarang, waktu itu ibu saya sempat operasi katarak, itu ditanam di dalam. Jadi tanam di dalam lensanya jadi nggak. Dari luar ya dia nggak pakai kacamata. Jadi bagus banget ya. Itu bisa. Jadi kalau memang mata katarak sejak lahir, ini harus dicari penyebabnya apa ya. Kenapa terjadi katarak ya. Nggak pagi sejak lahir ya. Tapi kalau kedua mata yang kena, itu biasanya bukan karena trauma. Yang mestinya yang satunya dibenerin lagi, supaya informasi yang masuk ke otak itu jadi pas ya. Karena kan sebetulnya kalau kita, sekarang kita berlatih ya. Ini punyanya bumi rim tadi bersihin ya. Ada sampahnya katanya, PC-nya ya. Sebetulnya kan gini ya, kalau kita ngomong di mata, mata ya kita lihat ya. Mata kiri sama mata kanan itu yang dilihat berbeda. Kalau nggak percaya ya, kita duduk tegak, kita duduk ya sekarang duduk dengan manis tegak. Itu colong lihat yang lebih jauh ya. Angkat pandangan yang jauh dari layar. Tutup mata kanan. Oke. Terus dilihat seperti itu. Terus sekarang gantian. Tutup mata kiri. Beda kan? Nah, karena ada sudut. Dari sudut-sudut mata itu yang tidak bisa digabungkan oleh otak. Jadi kalau matanya cuma satu, ya gambarnya nggak ketemu ya. Jadi nggak tiga demensi gambarnya. Itu kira-kira gambarnya itu. Jadi kenapa harus dioperasi? Kalau bisa, dua mata itu berfungsi sempurna. Oke. Ini ada dari papanya Evan ya. Evan dibawa ke dokter mata, ditanya apa saja, jawabnya ya. Dokternya bingung juga. Dokternya nanya kita, kita bingung juga. Akhirnya dicari-cari, dan dokternya kira-kira pakai alatnya. Itu dia, kesulitannya kita. Seperti tadi kalau Bapak-Ibu lihat di contoh ya, lihat di contoh tadi ya di tempatnya videonya Bumi V ya. Kalau yang silinder tadi ini, aku benar-benar kalau silinder itu cuma satu. Kalau Bapak-Ibu ingat yang buat kacamata ya, silinder itu cuma derajatnya cuma satu. Karena kan itu adalah sudut untuk mengikis, atau apa ya, mengikis kaca atau apa ya, untuk membuat kacamata itu loh. Supaya kacamatanya itu punya sudut biasanya segitu. Kalau sudutnya banyak, piye cara mengikis kacamatanya jadi pas. Makanya seingat saya cuma satu sudut itu ya. Silinder itu cuma satu sudut. Kan itu cahaya jatuhnya di mata seperti itu. Ini juga jawabannya sulit ya. Kayak tadi ya kalau anak belum paham, belum mengerti ya, semua dijawab ya, ya ora jelas ya, mau diapain ya, kita nggak tahu. Jadi memang ada kuncinya. Nomor satu ya anak mengerti dulu. Supaya anak mengerti, ya anak harus tenang dulu. Kalau dengan tenang kan lebih mudah diajarin ya. Makanya dari awal di protokol kita, kita ributnya adalah ngurusi brain inflamasi dulu. Brain inflamasi sudah selesai, baru kita bertahap ngurusi yang lainnya. Jadi kalau teman-teman yang dulu pernah ikut ya, terus pernah meninggalkan kita ya, terus sekarang balik lagi, topiknya kok beda ya, karena kita jalan terus ya, kita nggak di tempat ya. Jadi kita sudah maju terus ya, kita nggak ngikutin, nggak ngulang-ngulang topik terus ya. Kalau mau ngulangnya nonton video ya. Kita udah maju lagi, kita ngurusi yang ini, nanti ngurusin ini. Telinga belum ya, nanti lagi kita ngurusi telinga. Karena panca indera mau diberesin semua. Kalau menurut Ibu Mingfei, malah lebih dari lima ya Bu ya. Yang satunya itu proprioceptive ya Bu ya. Proprioceptive sama vestibular. Tujuh. Vestibular. Jadi ada lagi itu nanti teman-teman. Topiknya masih banyak, ada tujuh. Ada tujuh sensis. Lima aja yang gede baru kita mau kita beresin ya. Oke dok, ini ada dari Mama Aldi Kendari ya. Aldi kalau melihat barang yang posisinya agak tinggi, saya perhatikan Aldi itu mundur dulu, baru melihat ke atas. Ini gimana ya dok? Kalau aku ya tergantung, kan nggak bisa diambil kesimpulan semudah itu ya. Misalnya aja kamu ada di bawah lemari. Lemari itu lebih tinggi dari kamu. Kamu mau lihat di atas lemari, kamu bisa liatkan nggak kalau jarakmu terlalu dekat dengan lemari. Kamu akan mundur dulu untuk lihat. Bener nggak? Jadi tergantung kondisi lah ya. Nggak semudah itu kita ngomong, itu harus ada apa, nggak tahu ya. Kita harus pakai logika masuk apa nggak. Ibu Mingfei ngerti ya. Misalnya kalau kita mau bertamu ke rumah orang, pintunya ditutup. Kita nggak dibuka ya. Kita kan mundur dulu untuk lihat. Ini kira-kira orang nggak? Biasanya kayak gitu kan. Oke dok, ini sudah selesai untuk pertanyaannya. Sementara dokter bisa... Kalau ada pertanyaan, ditulis di chat aja dulu teman-teman ya. Kayaknya waktu kita pendek teman-teman ya. Karena topiknya nggak banyak. Terima kasih Bu Mingfei, terima kasih Mata Hati atas penelitiannya, atas kerja kerasnya yang setelah berbulan-bulan akhirnya bisa disampaikan ke orang tua. Dan kita di komunitas bukan cuma ngomong tok ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya ide itu kita kreasikan. Kita uji coba, kita lakukan. Lalu sekarang kita sampaikan ke teman-teman hasilnya seperti apa. Jadi nggak cuma teori tok enggak. Kita sama-sama bekerja, sama-sama mengerjakannya. Jadi kalau teman-teman ada masukan, ada saran, ya silakan. Jadi kemarin kenapa kita kerjakan, ya kita pikir kita bantu teman-teman lah. Kita coba kontak orang yang bisa. Kalau ditolak kita cari alternatif B, alternatif C, alternatif D. Dan hari ini jawabannya khusus untuk pemeriksaan mata, teman-teman. Dan sarannya kita, begitu kalian curiga. Kalau kalian curiga, anak-anak mempunyai gangguan penglihatan, kalian bawa ke doter mata. Cari doter mata yang memang bisa membantu menangani anak-anak yang katanya spesial. Anak kita spesial semua. Lalu ingat syaratnya, teman-teman. Mereka bisa bantu kalau anak kita itu sudah tenang. Jadi kuncinya ya harus tenang dulu. Kalau masih hiperaktif, masih modern-modern, masih loncat-loncat, ya nggak bisa. Mau suruh duduk aja nggak bisa. Kepala masih ke kiri, ke kanan, ya nggak bisa memeriksa. Jadi itu teman-teman harus lihat dulu urut-urutannya. Brain inflamasinya diberesin dulu. Brain inflamasinya beres, baru diajarin, teman-teman. Supaya dia punya sedikit pemahaman, sedikit pengertian, sehingga jawabannya itu tidak iya semua, tidak-tidak semua. Jadi lebih pas. Jadi itu baru kita ke doter mata. Karena doter mata juga bukan dukun ya. Tiba-tiba ketahuan anaknya datang langsung, oh ini minus 7, dari mana? Dari tensor, nggak bisa. Oke, sekarang dari mata sudah ya. Jadi kita dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan mata, kita menyerah ya. Cuma dari data-data yang tadi kalian teman-teman dapat ya, dari Ibu Mingfei, yang saya simpulkan. Kalau nilai ATTEC anak kita, ya anak kita, kok rasanya stagnan? Di bidang sosialisasi, di bidang perilaku, itu kok stagnan, nggak maju-maju. Di bisnis komunikasi bahasa juga, Kak Maju-maju. Lalu kalian perhatikan tanda-tanda, ada nggak anak-anak ini kemungkinan gangguan penglihatan? Jadi kita punya beberapa parameter ya, teman-teman. ATTEC-nya Kak Maju-maju, sudah diterapi kok Kak Maju-maju, dok perilakunya udah bagus, dok. Tapi yang lainnya kok enggak? Itu harus waspada, teman-teman ya. Kita harus lebih jeli, ngamatin. Ada nggak gerakan-gerakan atau apapun yang hubungannya sama mata, misalnya tadi. Kalau lihat kok suka matanya dikecil-kecilin, dok. Nah ini bener ya. Kalau memang orang mata minus, kalau mau melihat jauh sampai terang, itu dikurangi cahayanya, teman-teman. Salah satu cara mengurangi cahaya itu dengan apa? Kalau teman-teman tahu ya, dulu terapinya itu pinhole ya. Pakai kacamata pinhole ya, lubang. Cuma pakai satu lubang ya. Itu bisa melihat terang tanpa kacamata. Tapi kalau enggak ada yang itu ya, akhirnya apa? Dikecilkan. Dengan cara kelopak matanya ditutup. Lebih ke arah kecil. Supaya cahayanya sedikit, yang dilihat lebih terang. Kalau kalian lihat kayak gitu, kalian udah curiga, oke, ini mungkin gangguan penglihatan. Khususnya mata minus. Kalau mata plus, aku lebih susah lagi menjelaskannya kayak apa ya. Gimana caranya dia membaca ya. Kalau membaca harus dijauhkan baru kelihatan misalnya. Nah, itu ya kayak gitu ya. Nah, membacanya gimana dok? Ngomong baca aja belum, ngomong aja belum. Nah, itu dia. Jadi kalian lihat dulu parameternya gimana. Kalian cuwika, kalian bawa ke dokter anak. Kami sudah coba membantu kalian ya dengan melakukan eksperimen. Ini enggak sebentar ya teman-teman. Ini berbulan-bulan ya. Dicoba pakai abjad, dicoba pakai angka, dicoba pakai bentuk ya. Kemudian terapis juga dilibatkan ya untuk memeriksa ini ya. Dicoba di satu-dua anak. Ini enggak satu-dua anak ya. Nyobanya banyak anak ini ya. Kita coba di banyak anak, akhirnya kita keluar kesimpulan, kita enggak sanggup. Gitu ya teman-teman ya. Dok, bener. Kalau saya cobakan dari anak yang bisa, yang kita anggap bisa, sampai yang tidak bisa. Maksudnya, anak-anak ini memang kita tahu, dia ketingkat kesulitannya mereka tinggi, tambah sulit. Jadi yang saya tampilkan di sini ini yang lumayan anaknya itu bisa berkomunikasi, ada yang enggak bisa komunikasi, tetapi behavior-nya bagus. Oke. Ini dok, ada pertanyaan yang dari Bunur Hikmah yang matanya katarak, anaknya matanya keduanya katarak. Dia takut operasi karena mata kanan yang sudah dioperasi, hasilnya tidak efektif. Itu kan gampang kalau nyari kayak gitu. Nomor satu, dikembalikan ke dokternya, kenapa hasilnya tidak efektif. Kan kita enggak tahu, karena kita bukan yang memperiksa. Tapi kalau tidak efektif, dok, kok enggak bisa melihat, dok, tapi masih kelihatan bayang-bayang, atau apa, tapi dikasih kacamata bisa dikoreksi, itu kan tetap lebih baik, dibandingkan kalau dia buta. Sekarang kita harus menyelidik, dulu tidak efektifnya apa. Dia enggak bisa komplain sama kita, kita enggak tahu kondisi anaknya kayak apa. Saya kan cuma ngasih pendapat secara umum. Takut operasi, cari kalau enggak percaya sama dokternya, cari dokter yang lain. Karena operasi katarak itu termasuk operasi yang gampang. Gampang sekali. Dan kadang-kadang operasi katarak itu, aku enggak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di Malang saja zaman saya dulu, waktu saya baksos itu di Malang, itu gratis operasi katarak itu, sama Rotary Club itu gratis. Lions, namanya kalau itu the Lions, Rotary Club itu Lions. Itu gratis, teman-teman. Dan hasilnya bagus. Ibu saya, kedua matanya di operasi, jadi ibu saya katarak karena diapet, teman-teman. Di operasi malah matanya lebih bagus. Waktu di presa visusnya 6 per 6, lebih bagus dari sebelumnya. Dan rasanya itu yang dirasakan ibu saya waktu saya tanya, karena kan sudah bertahun-tahun, buta. Butanya tapi lucu. Masih bisa mengenal warna, terus masih bisa tahu sesuatu yang datang, karena cuma ketutup. Lensanya cuma ketutup. Kalau malam lebih jelas dibandingkan siang, itu ciri-ciri dari katarak. Begitu dibuang, dikasih lensa, rasanya kayak lahir kembali, teman-teman. Duh, rasanya syukurnya itu lebih gede. Karena lebih jelas, lebih apa ya dunia. Ya itu di Buping-Buping ngomong ya, 60 persen informasinya dari sana. Jadi balik ke Bunur Hikmat tadi, dicari dokternya. Ditanyakan masalahnya apa. Lalu dilihat resikonya bagaimana. Tinggal dilihat masalahnya apa, oh ternyata dokternya nggak ahli. Cari yang ahli. Kalau nggak, cari yang benar, yang mana. Cari informasinya. Kalau menuruti takut, apakah Ibu tidak egois? Cuma mikirin diri sendirilah. Anak gimana? Sudah matanya yang satu masih katarak, yang satu lagi mungkin tidak sempurna. Ya anak itu mau dibiarkan sampai kapan? Itu jawaban saya. Saya tadi menjawabnya secara umum ya Bu ya. Karena nggak, saya nggak berkondisi. Cuma jadi bahan pertimbangan Ibu. Apakah gara-gara Ibu takut terus nantinya mau dibiarkan? Kalau dibiarkan pasti 100 persen, ya kayak gitu terus sampai dipanggil Tuhan. Tapi kalau dioperasikan, kan resikonya jadi 50-50. Resikonya jadi sepalu lebih baik. Kalau pas dapatnya lebih baik, ya dia jadi sempurlah kelihatannya. Itu kalau saya. Karena saya tukang gambling, tukang judi. Berani mengambil resikonya. Oke, sekarang dilanjutkan lagi ya topiknya. Jadi itu ya caranya Bapak-Ibu menyadari. Kemudian dari sisi biometris yang sudah kita lakukan, itu sudah dari dulu Bapak-Ibu ya. Dari dulu itu maksudnya apa? Kita memang nggak fokus ngurusi mata, enggak secara khusus spesifik program mata, enggak Bapak-Ibu. Tapi kita memperbaiki otak dari dulu ya. Kita perbaiki otak dengan cara apa? Dengan cara suplementasi, dengan terapi BIKOM. Tetapi kita belum pernah secara spesifik, bahkan sampai sekarang secara spesifik mau memberesin bagian otak yang urusannya saya mata. Itu enggak ada. Saya cuma tahu neversnya nevers dua. Iya, optikus iya. Tapi saya mau memperbaikkan seperti apa, saya belum tahu. Saya enggak mele-mele. Jadi saya mengerjakannya, bener-regeneration itu adalah secara general, supaya bisa dipakai oleh semua anak. Jadi suplementasi otak saya tetap kasih ke anak-anak Bapak-Ibu, terutama yang mengandung asam amino, karena itu adalah bahan baku. Kemudian yang mengandung antioksidan tinggi itu diperlukan. Karena apa? Pasti terjadi proses inflamasi dalam perbaikannya. Jadi apapun prosesnya di dalam tubuh kita, pasti ada sampah. Nah, sampahnya itu radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kalau jumlahnya banyak, dia akan menghambat penyembuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, kita selalu ngomong, oke kita kasih high dose, antioksidan, antiinflammasi. Jadi kita mainannya adalah aksa, biustrat, sama vitamin D3, Bapak-Ibu. Ya, itu maka itu hukumnya wajib. Dok, dikasih vitamin A enggak dok untuk kebutuhan anak-anak? Ya, sesekali kita kasih. Kalau kita pas punya, ya pas kita bisa order, ya pasti kita kasih ke Bapak-Ibu. Biasanya dikasih dengan ditambahin imprint, ya Bapak-Ibu. Imprint Invermectin, atau apapun yang kita butuhkan, sesuai dengan kondisi. Kalau kemarin kita enggak kebahagiaan, ya Bapak-Ibu, untuk yang vitamin A-nya, karena belinya sulit. Cuma dapat tiga soft gel, Bapak-Ibu. Akhirnya saya kasih ke Pak Heri. Lalu yang kita imprint kemarin adalah vitamin E, kita imprint dengan pocviruses, untuk mencegah serangan monkey-pock. Yang kita duga mungkin akan datang sehingga akan kita cegah. Suplementasi sudah? Sudah. Bapak-Ibu, kalau pakai suplementasi, otomatis perbaikannya akan lebih lama. Lalu kita sudah mempelajari pakai BICOM, sudah bertahun-tahun kita coba, ya memang ada progres, ya lebih bagus. Tetapi kalau kita pakai program BICOM untuk itu, otomatis terapi yang lain terganggu, tertunda. Lalu kita belajar lagi, kemarin kita sempat ketemu yang namanya PETS. Ada PETS yang terbukti bisa menghasilkan stem cell, kemudian ada juga PETS yang kita butuhkan, yaitu yang mengandung glutathione, Bapak-Ibu. Kita pakai, sudah kita bagikan juga ke Bapak-Ibu. Hasilnya sudah juga kelihatan, ya. Banyak anak-anak kita yang progresnya jauh lebih baik, dibandingkan dengan sebelum PETS. Ada juga yang tidak membutuhkan PETS, dikasih PETS tambah error, ya. Macam-macam, Bapak-Ibu, ya. Karena kondisi masing-masing anak itu berbeda. Kita tetap uji coba selama tidak membahayakan anak.